Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kembali kita akan merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan melalui renungan hikmat paki yang akan dibawakan oleh Ibu Betty Octavia Sebelum memulai, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami boleh diberi kesempatan untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firmanmu Tuhan Kiranya roh kutus yang memampukan kami untuk bisa memahami setiap firman yang akan kami dengar nanti sehingga kami bisa melakukannya dalam aktivitas kami selanjutnya Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, amin Tema renungan hari ini adalah Tanpa Stiker Keledai Nats ala kitab terambil dari kisah para rasul 4 ayat 13 yang berbunyi demikian Sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus Demikianlah firman Tuhan Berkendara di tengah padatnya lalu lintas kota besar Adalah keseharian sebagian besar warga kota Bagi kita yang memiliki kendaraan pribadi Baik motor maupun mobil Berkendara menjelajahi jalanan kota adalah rutinitas harian yang mungkin sudah dijalani secara mekanis Terkadang kita berkendara tanpa menikmati perjalanan yang kita tempuh Johny Yoder juga memiliki rutinitas berkendara di tengah padatnya lalu lintas kota Namun suatu hari ia memiliki pengalaman yang menarik berkaitan dengan berlalu lintas Suatu hari ketika berkendara di lalu lintas yang padat Johny Yoder berada di belakang mobil yang ditempeli sebuah stiker mobil Yang berukuran cukup besar Sehingga dapat dengan jelas dilihat dari jarak yang relatif jauh Stiker itu menggambarkan sebentuk wajah tersenyum berwarna kuning dengan tulisan Tersenyumlah Tuhan Yesus mengasihimu Tiba-tiba sebuah mobil lain menyalip di depan mobil tersenyum itu Dan memaksa si pengemudi harus menginjak rem Si pengemudi segera mengacungkan tinjunya dengan marah Dan sama sekali tidak tersenyum Johny merasa ikut malu Sampai akhirnya ia teringat akan ketidaksabaran dirinya sendiri Saat mengemudi Peristiwa itu mengingatkan Johny Bahwa tindakan dan reaksi kita sebagai anak-anak Tuhan Lebih dari sekedar stiker yang dipajang di mobil kita Tindakan dan reaksi spontan saat berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan Akan menunjukkan apakah engkau dan saya benar-benar mengenal Tuhan Yesus atau tidak Kisah para rasul 4 menunjukkan bahwa Petrus dan Yohanes menghadapi perlawanan dari penguasa setempat Dari tua-tua dan ahli-ahli Taurat karena memberitakan kabar baik tentang Kristus Yesus Tetapi reaksi mereka menyebabkan para lawan mulai berpikir Jadi meski Petrus dan Yohanes tidak berpendidikan tinggi Orang-orang menjadi kagum akan kesaksian mereka yang berani dan menyadari bahwa kedua pria itu adalah pengikut Yesus Kristus Para rasul itu tidak perlu menempelkan stiker pada keledainya Perkataan dan tindakan mereka telah menyatakan segalanya Apakah ibu bapak sangat tidak terdidik atau takut menjadi saksi bagi Allah Jika ibu bapak memberi waktu untuk mengenal Yesus Maka Tuhan Yesus akan memberi kita kuasa untuk membawa orang lain mengenal dirinya Ibu bapak akan memiliki keberanian tanpa sebuah stiker mobil Mari kita berdoa Bapak surgawi kami kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan Bahwa sesungguhnya ucapan dan tindakan kami Mencerminkan pengenalan kami akan Tuhan Oleh sebab itu berikan kami hikmat bijaksana dan juga kemampuan Untuk dapat mengucap dan juga bertindak sebagaimana yang seharusnya Terima kasih Bapak kami sungguh rindu melalui kehidupan kami Banyak orang dibawa kepada Kristus Kami percayakan seluruh kegiatan kami dari pagi, siang, sore hingga malam nanti Hanya di dalam tangan pengasian Tuhan yang sempurna Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi, selamat pagi